Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay unpacking nah terakhir itu kemarin kita sudah punya rumah baru ya ini rumah barunya ini lumayan besar dan 2 lantai ternyata jadi akan banyak ruangan yang harus kita unpack ya tapi beberapa kemarin sudah beberapa itu mungkin sekitar 30% ya ini masih terlalu banyak guys oke, hari ini kita akan mulai dari mana nih? yang belum nih hmm, lantai 1 dulu kali ya kita ke sebentar belum itu kalau gak salah dapur ya dapur sama eh, tunggu lantai 1 itu yang belum dapur sama sudah guys ini sudah ya, nanti kita ketsain dapur sama kamar anak ini ya kalau gak salah kemarin aku juga bilang gitu ya jadi, let's go kita ke dapur dulu yuk, kita mulai dari yang paling atas sabun cuci piring seperti biasa sabun cuci tangan mungkin terus sponge sponge-nya aku akan taruh di di sini saja tukar saja tempatnya nah, biar dekat nah, dengan sponge dengan sponge aku akan taruh di dalam laci aja oke, alat-alat makan bumbu bumbu wow, apa nih mungkin minyak atau kecap ikan kali ya ya, 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 ya ini pestel and mortar itu ada di bawah aja disitu apa namanya ini magnet kulkas sama gambar-gambar ini akan aku taruh di mana namanya di kulkas ini gambar-gambar bukan gambar yang kayak doodling yang ditaruh di kamar gitu ya tapi lebih kayak tempelan di kulkas bentuknya foto gitu jadi, biasa kan kalau orang nempel foto kenangan kita kemana atau ngapain gitu kan kita taruh di kulkas gitu nah, ini ada madu uh, nice ada madu itu bentar-bentar madu enaknya aku taruh sini aja kali ya sugar oke gelas lagi ini apa ya aku gak tau deh tapi aku simpen aja deh di oh, gelas ya ampun gelas, gelas, gelas serak masuk rak semua masuk rak yang wadah-wadah nah ada pajangan lagi disini aku akan pindah ke sini deh oke kembali ke dapur lagi satu box selesai klub ada klub sampai sini klub harusnya disini aja nah nah bedah lagi ini rice cooker rice cooker aku simpen aja terus mangkuk-mangkuk di atas gelas ukur juga aku simpen aja rolling pin juga aku simpen yang di laci nomor 2 ini lebih ke arah kalau kita mau masak kue gitu ya memangnya ada cetakan ada rolling pin cangkir lagi masih cangkir cangkir lagi ada kopi kopi aku simpen di dalam aja disini terus alat membuat kopinya juga masih gelas cangkir lagi banyak juga cangkirnya ini saucer-saucer itu mataan gelas nah ini yang untuk masak ikan ini gede banget taruh mana aku bingung nih disini sekali ya gak bisa ditutup gara-gara ketutupan kardus nah oke oke ada tisu toilet tisu toilet aku akan taruh disini ini aja kita kembali lagi ke dapur nah kalau wrap ini kita sembunyiin agak belakang bareng sama ini aku masih gak ngerti loh ini apa sih ini kayaknya penyaring deh mungkin kalau misalnya kita nyuci sayur itu kan taruh situ terus sambil di mancurin air sambil dicuci makanya dia bolong-bolong antara itu atau ada nasi zaman dulu gitu ya lu ada nasi di tempat waktu aku masih kecil kayak gitu guys bentuknya bentuknya apa eh terbuat dari metal gitu warnanya putih biasanya sih warnanya putih yang biasa ada itu oke wadah dimsum kita simpen dulu tutupnya mana nih tutupnya hilang nih belum tetap tutupnya terus ini apa ya ini kalau gak salah main apa ya kalau udah aku simpen dulu aja disini ya aku gak ngerti itu itu apa juga marutan keju nah ini dia tutupnya terus ini apa ya poster kah atau bukan poster kalau poster bisa ditempel simpen disini mungkin apa keresek gitu ya keresek tapi yang atau apa namanya itu ya ampun aku kok lupa sih yang buat bungkus bungkus makanan itu loh kalau mau dimasukin ke kulkas biar gak terlalu kena air kayak rapper kayak rapper gitulah oke oke ini aku pindah ke ruang tengah dulu aja moga-moga ada tempatnya tapi kayaknya aku gak ada jadi aku akan pindah ke sebentar aku akan pindah ke ruang depan ruang depan juga gak ada tempatnya jadi aku akan pindah ke ruang makan deh nah ini ada nih tempat nih nah kita kembalikan dapur lagi waduh ini apa ya aku lupa deh kalau gak salah ini bisa ditaruh di rak deh tapi aku lupa itu apa terus ini whiteboard aku taruh atas ini pajangan buat di kamar aja kali ya tapi tempatnya udah gak ada jadi aku mungkin taruh di sini let's go habis itu kita kembali lagi disini tadi biasanya ada ikan ikan apa-apa ikan pausnya itu ada dua jadi nanti kemungkinan akan ada temannya lagi disitu pokoknya aku rapiin dulu biar bisa taruh nah tetap aku taruh disini aja bareng sama centong wow ini kumpulan bumbu-bumbu lengkap nih sekarang udah ada kontainernya wah ini keren nih gak apa tersebar dimana-mana kayak di rumah-rumah yang sebelumnya gitu ini taruh sini aja kali nah ini apa namanya ini pembuka kaleng sendok ya atau apa ini aku gak tau nih bisa jadi sendok itu sendoknya bentuknya agak aneh ini scoop ice cream terus ini akan aku taruh di sini aja nah tetap magnet kulkas lagi magnet kulkas lagi ini ini apa sih oh pengupas biasanya kayak kentang atau sayur gitu sendok kayu sendok kayu mah garpu kayu jadi satu aja dong tempatnya biar enak gitu nyarinya nah dimana ya kita cariin tempat deh di bawah bukan disini aja deh ya nih sendok kayu sama garpu kayu pencapit juga gak apa-apa sekalian disini ini apa ya kayak eh ini apa sih guys aku gak ngerti deh kayak piala gitu gambarnya tapi gak mungkin piala kan masak sekecil itu ini alat bersih-bersih ya masuk sini ini aja deh jangan deh yang ini kan tempat makanan ya sini-sini bawah-bawah nah sendok ukur sendok ukur yang lebih kecil ini lagi nih ih barang ini loh bentar kemarin tuh bisa ditaruh disini jadi aku akan taruh situ lagi aja nah ini aku oh bisa taruh sini kok ternyata oh gitu tadi tanamannya aku taruh situ aja ya gak usah aku pindah sampai atas sudah lah gak apa-apa terus ini mitten sarung tangan buat ngambil benda yang panas gitu buk sini lagi gak bisa taruh bawah aja ini mungkin aku jadiin satu sama spons aja kali ya karena aku gak tau ini apa mungkin kayak ya masih gak tau itu apa gak ngerti gak ngerti guys itu apa ini kayaknya aluminium wrap jadi taruh luar aja tapu kardus lagi selesai let's go let's go yo piring-piring kita tumbuh jadi satu tempat disini piring lagi ini apa namanya talanan dia punya microwave di atas kulkas seperti biasa microwave di atas kulkas angkok angkok di atas sudah ada tempatnya ini aku simpen aja disini kali ya ini juga aku akan simpen aja masih magnet kulkas magnet kulkas lagi aduh bentuknya kok gak inak banget sih oke magnet kulkas lagi nah ini kulkasnya agak besar nih kayaknya bisa nih dibuat dibuat apa kayak tulisan gitu nah satu tambah dua sama dengan wuu hehehe nanti gajah gak ada guys disini alat perkopian juga aku akan jadiin satu aja disini wuu dia punya set pisau dong sebentar kalau gitu set pisau ini akan aku pindah disini nah sebelah sama bumbu-bumbu gak bisa ternyata sudah pisau dendok dendok kecil ini air ini sini aja deh gak bisa masuk kulkas soalnya apa nih tulisannya anti hero anti hero season 4 oh ini kayak botol minum guys anti hero kalau gak salah kemarin itu poster antara film atau game gitu nah mungkin dia beli merchandise-nya keren juga ya punya merchandise gitu terus ini minyak 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 terus aku pindah gak bisa minyak ini akan aku taruh sini sedih kalau gitu apa sama bumbu-bumbu persawasan gitu gede sekali ini taruh mana ini gak cukup dalam tempatnya ntar poster ini bisa aku pindah dulu kesini ini aku taruh atas deh enggak tahu itu apa ya kemungkinan perbumbuan juga salah satu perbumbuan gitu salt salt and sugar yang bukti belakang ya biar kelihatan yang depan ini gar u belahan sini ada huruf A ada huruf I ada bunga matahari lagi huruf E nah ini tiga-tiganya disini nah ini kan bener nih satu tempat dengan tiga nih seada love love juga nice oke sementara dapur sudah mana yang belum nih kita ke atas ya ke kamar anak dulu deh kamar anak dulu ini baru ini baru aku jadi belum tahu konsepnya gimana tempat ini nih apakah banyak barang-barang untuk untuk anak kecil beneran atau bayi balita gitu belum-belum udah disukui buku harus diru deh bukunya ada mainan mainan ini juga ini bagus detailnya jadi ketika dia digoyang-goyang itu akan ada bunyinya tuh mainan bayi kan soalnya ini juga akan aku tumpuk dulu ada mainan disini mainan taruh mana ini ke bawah dulu kali ya aku tumpuk dulu ini baju bayi akan aku taruh dia udah berkeluarga dan punya anak bayi guys akan aku taruh disini dulu aja kalau mainan aku taruh di kasur ya kayak biasa terus kain-kain gini aku taruh bawah wah ini kasurnya penuh mainan bayinya gak dapat tempat tidur ini ini kali ya bahaya gak sih guys aku kadang-kadang mikir juga dia naruh rak disebelah ini loh disebelah kripnya apa sih krip itu tempat tidur bayinya itu loh kan kalau getebuk itu kan ya bahaya ya ya sudahlah gak apa-apa nih tidur ditemeni boneka boneka ini mainan juga banyak banget untungnya bisa ditumpuk sih ini apa ya odot ya 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 aku taruh pocok-pocok sini slip-slipin disini ini ini juga mainan bayi kan kalau kesalahan yang dibuat latihan gigit itu loh biar giginya tumbuh let's go abis itu ini juga nih kalau di apa goyang-goyang itu bisa ada suaranya ini masih apa alat gigit-gigit itu ada tas ya oke lah ada tas ini buat apa lagi hmm ini apa ya mungkin ini kayak lotion bayi gitu ini tisu basah oke tisu basah karena taruh bawah ini apa ini tisu basah atau popok tisu basah kayaknya jadi akan aku taruh bawah juga kain kain mainan lagi bisa box wow pantal 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 aku taruh sini atau taruh 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 sini aja deh ini mainan ini kasur penuh mainan si bayinya gak dapet tempat gak dapet tempat tidur tempat untuk tidur maksudnya jadi aku kosongin sedikit di bagian tengahnya ya kain lagi atau sini deh nah gini gini jadi bayinya bisa tidur di tengah-tengah ini aduh taruh mana lagi nih ini dulu aja kali ya aku gak tau sini deh sini 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 nah gak ada tempat lagi dong ini loh ini makan tempat banget sih dan ini gak mungkin aku taruh kasur kan habis tempatnya nanti dan setauku ya ini tuh tempat untuk ganti popok bayi jadi bayinya tuh ditidurkan disitu terus bapak atau ibunya bisa gantiin popok misalnya ini nih ini mainan ini ini mau taruh mana ini gak paham aku bawah dulu aja lah ya nanti kalau salah kita pindah ada foto ini ini foto apa ini jerapah iya bukan jerapah sih ini mungkin burung unta kali ya kalau liat gambarnya sih kayak burung unta gitu ini baju bayi lagi baju bayi lagi tapi tempatnya sudah habis jadi aku akan taruh di sini aja deh baju bayinya akan aku pindah di bawah sebentar nah bayinya aku akan pindah di bawah disitu untuk topi boleh ada beruang aku taruh sini aja deh kalau boneka-boneka mungkin bisa taruh sini ya gak bisa kebesaran ini ini nah ini bisa nih taruh situ aja kan ada topi lagi kan topinya dikelompokin dari topi baju ini mainan ini mainan ini boleh lah ya ini sini pelangi di atas ada pelangi topi lagi ini topi lagi topinya lucu sih ini kayak beruang ada kupingnya gitu baju lagi oke dan ini mainan lagi mungkin mainan sebagian aku taruh atas kali ya nah deh jangan-jangan-jangan gak apa-apa biar buat main adik bayinya ini ada popok lagi ini baru popok nih yang ini popok yang ini tisu basah ini sini nah empat sampah aduh empat sampah dimana ini atau gini deh nah sampahnya disini ada mainan balok lagi habis nice nanti kayaknya jadi masalah yang ini sih aku gak tau ini taruh mana soalnya tapi nanti dulu deh kita lihat ruangan yang lain dulu yang belum apa ya wardrobe kamar mandi utama cukup gak waktunya masih cukup yuk satu kamar mandi utama ini lagi seperti biasa kita cari gelas guys ini gelasnya belum ketemu ini alat makeup saya gak usahin satu tidak bisa dong nah ini dia gelas gelas buat tempat sikat gigi sama pasta gigi ini taruh di laci aja ini juga taruh jangan-jangan ini 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 jadi satu kan tempat makeup ini ini aja deh aku jadikan satu disini terus ini juga gel ini aku taruh atas krim-krim aku taruh atas sementara alat bentuknya butin alis itu aku taruh di bawah di laci ya bun cuci tangan dengan krim cuk gak tau nih krim apa nih mungkin aku taruh sini aja ini apalagi aku gak tau jadi kemungkinan alat-alat untuk mandi gitu sisir sisirnya taruh mana gelaci aja kalau bisa kalau bisa mejanya ringkas jadi mau buat alat-alat untuk sikat gigi sama cuci muka ini ini taruh mana sini ini ada raknya ini lumayan sih desainnya keren banget di sebelah bathtub ada rak kacanya cuma mungkin agak bahaya nanti kalau ke sampel sampel seperti bahkan kacanya jatuh atau pecah atau gimana kan agak bahaya juga tapi keren konsepnya bagus ini yang agak pendek ini di bawah yang tinggi-tinggi ini taruh atas kok ya sampai sini lagi ini aku taruh di tempat tidur aja kamar tidur mana ya disini ya bolehlah disini tapi aneh juga nih disini bolehlah kita kembali lagi ke kamar mandi armadi utama sini mainan bebek taruh tiba mandi ini apa ini aku juga gak tahu guys terus manduk kecil ini aku bisa taruh disini aja deh disitu ini juga alat untuk mandi aku pun gak tahu itu apa ini travel pack ini aku taruh disini deh mungkin deodoran itu sih terus anduk lagi sebentar anduknya apakah aku bisa double disini udah ini buat anduk aja guys sementara anduk kecil akan aku lipat di atas vitamin oke vitamin lagi lagi aku gak tahu ini apa ini juga apalagi aku gak tahu mungkin sabun batang atau apa kita tumpu aja biar ringkas ini bisa ditumpu gak gak bisa ditumpu guys jadi sudah ke bawah tisu nah tisu boleh lah buat kelap ketika sudah selesai cuci tangan ini taruh mana nih sini kali ya di deket toilet sini terus potong kuku nice ini udah penuh nasinya jadi kita tutup aja dibangan alaman ini taruh mana ya di atas kali ya boleh lah di atas ini disu toilet udah tempatnya nih nah disu toilet cadangan cadangan aku taruh sini aja tumpuk tumpuk keset harusnya harusnya keset itu ada di sekitar sini sih jadi ketika turun itu langsung pakai keset biar lantai sekitarnya gak basah disini taruh disini ini kalau gak salah peralatan pel aduh salah bentar bentar guys bisa masuk sini gak waduh gak bisa masuk situ lagi sini aja deh ini pupuk kan ini kemarin juga ada di rumah yang sebelumnya pupuk itu aku masukin di ruang mana ya yang ada alat-alat kebunnya tuh kalau gak salah di ruang tengah nah disini mau ditaruh mana sebentar sebentar guys tempat makan masa ada tempat makan ada tempat makan dong hmm depan depan ada tempat taruh lantai dulu sekali ya kemungkinan sih salah tapi yaudahlah kita coba dulu aja kita urus kamar mandinya dulu oke ada P3K terus ini anduk juga lipat aja wuh ada keranjang cucian gimana nih tempatnya nih aduh agak susah juga tempatnya nih pupuk sini cantolin sini taruh sini itu kayaknya sabun sih terus pisau silet taruh sini taruh bawah aja ini juga taruh bawah segala perawatan untuk mandi aku taruh bawah aduh ditempat tempatnya habis kayaknya ini sabun cuci baju deh kayaknya ya kayaknya gak masuk sini aduh gak bisa guys nah mantap kemampuan mengatur sesunan barang itu diperlukan di sini guys keranjang cucian itu bisa masuk sini nggak sih bisa ya sini aja kali ya sini untuk sikat-sikat kamar mandi aku taruh sini aja deh sabun ini botol bisa sabun cuci baju aku taruh sini aja dong aku tumpuk nah ini kan untuk mencuci pakaian di sebelah sini makanya peralatannya di sebelah situ ini masuk di bawah juga masuk di bawah kalau bisa juga masuk di bawah nice nice aku rapiin dulu ya guys ya nah tempatnya nggak ada tempatnya nggak ada bisa guys nggak bisa nggak bisa nanti yang lain nggak oh belakangnya bisa astaga atau gitu udah udah aku akan tuker tempatnya nih nah terus ini buat yang kecil-kecil satu lagi mana yang belum aku tumpuk ya kayak udah habis ya tahu gitu langsung aku taruh sini tadi rancang cucian di atas ini seperti biasa nah udah selesai kan berarti kurang berapa nih satu yang paling banyak udah nggak sih satu terus lantai bawah masih ada yang belum enggak ya thank you banget buat yang udah nonton video kali ini video kali ini sampai disini dulu jangan lupa jaga kesehatan dan lupa juga untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian suka boleh di dislike aja guys ya kita ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys 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 Terima kasih.